Intro Ya kita lanjutkan kembali Pemirsa perbincangan ini terkait dengan masih banyaknya perbincangan terkait dengan transportasi online Kalau hari ini ramai diperbincangkan begitu ya terkait dengan keberadaan ojek online yang sempat menjadi kontra dari Kementerian Perhubungan Namun justru para ojek online ini mendapatkan sambutan hangat dari Presiden Joko Widodo Kita ingat pada tanggal 1 September 2015 lalu Presiden Joko Widodo sempat mengundang para bikers atau para pengguna atau pengemudi ojek online ini Dan juga para taksi online ini yang berada di Jakarta untuk datang duduk bersama dan makan bersama Presiden Joko Widodo Kita simak liputannya Pada tanggal 1 September 2015 yang lalu Presiden Joko Widodo mengundang 100 pengemudi transportasi umum dalam makan siang bersama di Istana Negara Jakarta Transportasi umum yang diundang meliputi taksi, ojek pangkalan maupun ojek online, kopaja hingga kopamilet Melalui kegiatan ini Jokowi berharap bisa mendalami permasalahan di lapangan mengenai transportasi umum Di kondisi sekarang ini memang kompetisi kan memang sangat ketat sekali Metro Mini atau ojek kan sebetulnya ini yang berkompetisi semuanya Metro Mini, kopaja, ojek, taksi dengan busway Semuanya kan ini pada posisi pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi Para pengemudi ini pun merasa senang bisa bertemu langsung dengan Presiden Hal ini menjadi kesempatan bagi mereka menyampaikan saran melalui dialog langsung dengan Presiden Kalau gojek online itu kan lewat aplikasi Kita seenggak-enggaknya bukan untuk mengambil rumpang dia, enggak Loh berapa loh, agak aplikasi Dalam acara ini pengemudi ojek pangkalan juga menyampaikan kesulitannya bersaing dengan ojek online Sementara dari semua dialog, pengemudi transportasi umum berharap adanya kejelasan payung hukum yang melindungi bidang kerja mereka Yang pasti kita mesti punya payung hukum yang bagus untuk kita Ya pokoknya buat kaum-kaum kita tuh ya dienakin semua Yang pasti ya saya berharap diregarkan Dari Jakarta, tim liputan MNC Media memberitakan Ya rata-rata menyampaikan bahwa butuh payung hukum, butuh kejelasan ketika mereka akan beroperasi Akankah para ojek online ini akan mendapatkan kejelasan atau payung hukum begitu di Indonesia? Kita nantikan saja Namun sebelum itu pemirsa kita lanjutkan perbincangan ini Kita juga punya data untuk bisa Anda saksikan bersama-sama dengan narasumber kami juga di sini Ini adalah beberapa data terkait dengan kecelakaan yang berkaitan dengan transportasi umum Kami hadirkan ke hadapan Anda Ya ini adalah kecelakaan angkutan umum di tahun 2015 Untuk angkutan umum, kopaja, metromini, bus, taksi, mikrolet, omprengan dan juga lainnya Tidak termasuk di sini sepeda motor karena memang bukan transportasi umum begitu ya Ini kita olah dari berbagai sumber Kecelakaan tertinggi ada di transportasi umum taksi dengan angka 183 Kemudian mencapai angka yang terbesar kedua adalah bus Kemudian yang berikutnya mikrolet dan yang ramai di perbincangan belakangan ini adalah metromini Dengan angka 62 untuk angka kecelakaan Ya baik kita lanjutkan kembali pemirsa perbincangan kita Ada komentar Pak terkait dengan status kecelakaan begitu Terkait dengan transportasi umum Kalau tadi kami sempat berbicara dengan pihak kementerian perhubungan bahwa sebenarnya kenapa sih kendaraan roda 2 ini tidak dijadikan sebagai transportasi umum adalah kaitannya dengan keselamatan Apakah memang begitu? Ya jadi kenapa di seluruh dunia ya bukan hanya di Indonesia Kenapa roda 2 itu tidak dijadikan angkutan umum? Karena menyangkut keamanan dan keselamatan Itu menjadi prioritas utama Makanya di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 atau 2009 Dia tidak diakomodir untuk jadi angkutan umum Jadi nah kembali ke persoalan ojek online Kita memang dipertontonkan dari kemarin sampai tadi pagi Menarik kenapa? Karena yang bicara juga petinggi di negara ini Kebetulan terakhir Presiden kita Republik Indonesia Tapi yang saya bilang tadi saya salut sama Menteri Karena dia patuh kepada atas Terlepas daripada itu semua Ini kan kita menyaksikan Presiden Republik Indonesia yang kita banggakan ini Mengajak Menterinya untuk melanggar aturan Bahkan semestinya sebaiknya ya Menteri dianggil diajak bicara Revisi aja Undang-Undangnya Atau keluar peraturan tersendiri Artinya masih memungkinkan begitu ya Kan Presiden punya hak untuk kekuasaan Buat aja peraturan khusus Mengakomodir ini Supaya tidak menimbulkan polemik Kalau ini sekarang kita disaksikan seperti Kita diadu sama kelompok anak bangsa nih Kalau orang-orang yang semua gak bisa kontrol emosinya ya Nanti kelompok ini bisa ramai Yang legal sama ilegal berantem Saya ceritain ini ada dampak sosial dari dampak pengaruh kepada driver yang ocek-ocek online Atau termasuk juga aplikasi otomotifnya ya Uber dan Grab Cup Beberapa hari yang lalu sebenarnya supir khusus taksi ya Itu udah buat surat ke Polda Metro Jaya Isinya Isinya akan melakukan unjuk rasa Sebanyak 5.000 pengemudi taksi Itu paguyupan pengemudi taksi itu Oke Iya kan Hari Kamis Dua hari yang lalu Dikarenakan Karena terhadap ini Gojek Grab Bike Termasuk juga masalah Uber dan Grab Cup Artinya ada perlawanan Begitu dari transportasi lain Ini bukan pengusaha yang mau turun ini Karena dampaknya sudah kepada supir Oke Jadi beberapa bulan yang lalu saya udah sempat bicara Kemudian terakhir saya tanya lagi Sampai seberapa besar penurunan pengemudi supir Itu mereka sampaikan 40% pak Bahkan mohon maaf Saya nih kebetulan mimpin organda sampai Sampai dilecahin Iya Kami gak bisa berharap sama organda Lembek organda Boduh itu Waduh Iya Mereka saya anggap wajar karena emosi yang keluar Oke Kemudian saya dikomunikasi dengan pihak Polda Mereka berharap jangan sampai terjadi demo lah ya Karena kalau sampai terjadi demo Kalau dia 5.000 armada Eh 5.000 orang Berarti 2.500 armada Iya Taksi yang akan menutup Jakarta Stuck Jakarta Ditambah 5.000 orang Oke Kemudian yang saya khawatirkan lagi Rata-rata supir bisa analis Kalau dia mereka Mereka demo Iya kan Belum yang dikhawatirkan lagi Kalau didompleng sama kelompok-kelompok yang punya kepentingan Oke Saya ke Pak Darylpun dulu ya Boleh ya Boleh Pak Darylpun kalau Anda lihat Ini ada 2 statement yang berbeda begitu ya Presiden dan Menterinya begitu Terlihat tidak kompak sebenarnya dalam mengatur Atau memberikan regulasi begitu terhadap transportasi online Khususnya Ojek Online Ya memang Pemerintah, Presiden, dan Kementerian Perhubungan itu kan punya kewenangan eksekutif Jadi menurut saya memang Daripada Jokowi menerima menjamu makan siang pengemudi Ojek Online Lebih baik membuat regulasi Memperjelas kedudukan mereka Itu bagus bagi pengemudi Ojek dan bagi konsumen Tapi kalau dari kata-kata Kement Hub adalah Ini sebenarnya adalah solusi sementara Sambil menunggu perbaikan Ya justru tadi Kalaupun sementara pun kan juga ada kerangka waktunya kan Kerangka Kerangka Oh Artinya Presiden tetap langka Jadi menurut saya memang Mestinya Pemerintah jangan bersikap ambigu Oke Jadi kalau sudah ada undang-undangnya Mestinya itu yang dijadikan acuan Kalaupun Akan ada pengecualian Keluarkan aturan Sampai kapan pengecualian Ini berlaku kan gitu Walaupun ini adalah solusi sementara Tetap ada payung hukum gitu ya Betul Karena kalau tidak ya Tadi ya Pak Jadi ya Pak Jadi ya Pak Kalau dari sisi lembaga konsumen Termasuk juga marahnya aplikasi tadi Kita tidak menolak aplikasi Tapi aplikasi itu memfasilitasi bisnis yang legal gitu loh Jangan memfasilitasi bisnis yang ilegal Tapi konsumennya membutuhkan bagaimana dong? Ya justru tadi ya Pak Justru tadi ya Pak Kalau ada masalah Apa Apa Aplikasi online Memfasilitasi produk Ilegal Dia juga bisa dituntut secara hukum gitu Jadi ini Ini tidak hanya di transportasi di online Di e-commerce pun juga Kita Boleh dia Belanja online Tapi jangan sekali-sekali menjual produk yang ilegal Oke Artinya ini bukan PR dari Kementerian Perhubungan saja ya Kementerian Kominfo pun juga harus punya Wasa disini ya Ada dampak lain yang saya tambahkan Dari SK Gubernur untuk DKI Jakarta Ya Atau kalau untuk antar provinsi itu oleh Menteri itu Oke Ya Kemudian yang ilegal Menentukan tarif sendiri Bayangkan dia perusahaan menentukan Berada di negara orang Dan Uber Grab ini adalah perusahaan asing Dia menentukan tarif sendiri sesuai dengan ini Kemudian Tarifnya Itu ada subsidi dari mereka Itulah yang membuat persaingan yang tidak sehat Ya Kalau misalnya Kalau saya naik taksi yang legal Katakan 100 ribu Begitu saya naik Uber 50 ribu Masyarakat diankuan Yes Benar Gak ada masalah Kita tidak menyalahkan masyarakat Oke Kita berikan kesempatan untuk Pak Michael Bisa menjawab begitu ya Apakah memang ini benar-benar memberikan kecemburuan Kalau beliau kan ini Ojek Ada dua Yang saya sampaikan tadi Ada juga yang roda empat Ini kan persoalan tersendiri Oke Tapi kaitannya dengan online Boleh nanti dijawab ya Pak Michael ya Saya harus jeda terlebih dahulu Pemirsa dan jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami